Terima kasih, Garuda Itu saja yang bisa terucap dari saya selaku pecinta Timnas Indonesia Mengaturkan terima kasih yang luar biasa atas perjuangan kalian semua di Piala Asia 2023 ini Walaupun tadi kalah, satu tiga tapi perjuangan dan juga mental Timnas Indonesia sudah luar biasa Dan tentu saja hasil ini memang bukan hasil yang kita harapkan Tapi itu sudah hasil yang sangat maksimal Usaha doa dari semuanya sudah terlalu curah di pertandingan tadi Dan kita akan sedikit bahas pertandingan Indonesia melawan Jepang tadi Tapi jangan lupa sebelumnya dukung terus konten Mas Pesiko dengan like, subscribe, dan share Serta komen konten-konten dari Mas Pesiko Oke untuk jalannya pertandingan Indonesia melawan Jepang Tadi susunan pemainnya ya Indonesia seperti biodeksi saya kemarin Indonesia 343 bisa berubah jadi 541 ya Dan 3 bag ini susunannya memang dirubah oleh si Tayong ya Di situ ada Rizky Rido, Jordi Ahmad, dan juga Justin Hapner Kemudian di gelandang kanan ada Sandy Wolves Di kiri ada Pratama Arhan ya Di gelandang juga bisa jadi wing pack juga ya Kemudian di tengah ada Marcelino dan juga Ivariener Duit seperti terakhir perlawan Vietnam kemarin ya Dan di depan ada Iki Maulana Fikri dan Yaakob Sayuridi Sayap Kemudian di tengah untuk mendukung Rafael Strike ya Oke Posisi ini tentunya fluid ya Bisa berubah sesuai dengan kebutuhan skema ya Tapi di batang ini memang pertama di babak pertama Dilihatan sekali Indonesia bertahan di setengah lapangan ya Jadi dia 1-1 babak pertama itu langsung kecolongan dengan goal penalty Pelanggaran yang dibuat oleh Jordi Ahmad ya Dan praktis di babak pertama Indonesia dikurung oleh tim Jepang Dan beberapa kali juga tim Jepang macam gawang dari Nando Ari Dan salah satunya membentur tiang gawang ya Tapi disini juga kelihatan sekali Bag-bag kita sudah cukup solid tentunya ya Cuma tadi memang setelah goal itu kelihatan tertekan Dan untuk lepasnya itu belum susah Susah untuk lepas dari tekanan pemain Jepang Apakah lagi mainnya Jepang kan seperti yang diprediksi Bula-bula bawah Kemudian 1-2 sentuhan Tapi sebetulnya Indonesia bisa mengantisipasi itu Karena hampir-hampir dengan Vietnam cara mainnya ya Tapi kecolongan setelah kecolongan goal penalty itu Langsung tertekan sampai bawah pertama selesai ya Tapi sekali lagi itu juga mental Mental dari pemain-pain kita yang tidak mudah terpancing ya Dan sesuai dengan instruksi konsintayu Karena kalau kita dari awal berat main terbuka Wah berat Mungkin nggak Nggak hanya satu goal yang tercipta Bisa lebih dari dua goal ya Kalau kita bermain lebih terbuka Apalagi timnya Jepang ini yang timnya sudah terbentuk Di Piala Dunia kemarin juga sudah main ya Jadi chemistry Terus mereka sudah paham Pemain-pemainnya kemana Kemudian ini harus bentuk bola seperti apa Dan saat butuh pindah kemana Itu mereka sudah token istri Ansar pemainnya itu sudah Istilahnya ngelodok ya Di luar kepala gitu Dan Untuk Bapak pertama Sulit sekali menembus gawang dari Timnas Jepang Kemudian Lanjut ke Bapak kedua Agak terbuka ya Dan kalau merenakan terbuka Pasti risikonya ya diserang balik ya Dan itu terjadi Berapa kali serangan balik Tapi Ada yang juga bisa di Kontrol oleh Enlando maupun back timnas kita Terima kasih Hatner itu Sekali membuat penyelamatan Dari headingnya Hampir saja masuk Tapi Ya itu Kita menyerang Serangan balik Direct ball dari bawah Dan dari sayap ya Dari sayap Yang kedua itu dari sayap kiri Coursing bawah Gol Serangan balik Gol ketiga juga sama Serangan balik Dari sayap kanan Kemudian Di Apa Coursing bawah Kemudian Jason Hunter Sebenarnya mau antisipasi Tapi kegawangan sendiri Sehingga Dudukan 3-0 ya Sudah Indonesia Patut Berterima kasih juga Kepada Sandy Walsh ya Yang mencetak gol balasan Di menit Menit akhir pertandingan Dan ini Gol yang sangat krusial Karena Gol ini Bisa nanti Menjadi Apa Menjadi perhitungan Selisih Gol Head to head Dengan Terutama dengan Bahrain Yang sama poinnya Dengan kita Kalau misalnya nanti Pertandingannya Dengan Bahrain ya Yang sama posisinya Yang poinnya Sama dengan kita Dan dengan hasil ini Juga Timnas tetap di posisi ketiga Dengan 3 poin Jepang 26 poin Di posisi kedua Dan Iraq di posisi puncak Dengan poin sempurna 9 poin Serta Vietnam harus pulang Dengan 0 poin Padahal tadi Sampai menit 90 Plus 10 Itu masih 2-2 Berharap Mendapatkan 1 poin Tapi Akhirnya Dibuiarkan oleh Gol penalti Dari Iman Yang saat ini Jadi top score Biala Asia Dan Tentunya Hasil ini Kita Hitung-hitungannya Tidak menunggu Hasil dari laga Di grup E Dan grup F Hitung-hitungannya Nanti Selisiko Atau selisih Disiplinan Kalau dengan Bahrain Nanti Oman Itu bagaimana Yang mempengaruhi Final Kelas men 3 terbaik 4 Yang lolos Dan itu Nanti kita bahas Di konten selanjutnya Sekarang Kita Sudah bahas Pertandingan Indonesia Melawan Jepang Tadi Dan Terima kasih Pada Pemain-pemain Garuda yang Sudah Mengeluarkan Segala Kekuatan Segala Upaya Segala Kemampuan Segala Baik fisik Maupun mental Dan Garuda Mendunia Oke Tetap Jangan ada Jatimaki Jangan ada Hujatan Tetap Dukung 100% Garuda Mendunia Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tola Selamat menikmati